Petugas gabungan menggerbek lokasi rawan peredaran narkoba di desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat. Petugas gabungan berhasil mengamankan tujuh orang beserta barang bukti ganja dan sabu. Inilah rekaman video amatir saat petugas gabungan dari Polres Binjai, personil TNI, BNN, dan Satpol PP Kota Binjai melakukan penggerbekan di desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sebinge. Petugas gabungan langsung menuju lokasi yang diduga dijadikan sebagai tempat menggunakan narkoba. Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pelaku narkoba langsung berlarian. Petugas sendiri berhasil mengamankan tujuh orang dan langsung dibawa kema Polres Binjai. Kasat narkoba Polres Binjai AKP Firman Immanuel Peranginangin mengatakan, dari tujuh tersangka yang diamankan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu, serta sejumlah alat hisap sabu. Penggerbekan yang dilakukan petugas gabungan ini dilakukan atas laporan dari warga yang sudah sangat resah dengan adanya aktivitas barak di lokasi tersebut. Yang diamankan berapa orang komandan dan peran mereka sebagai apa di sini? Ya, tadi langsung kita amankan, itu ada yang berlarian, yang pertama di tempat lubuk atau pembarak, yang tingkat tadi ada tingkat. Jadi ini masing-masing ada tadi yang kita amankan memiliki ganja, tujuh orang ini. Nah, termasuk tadi bong, ya, di tempat yang kita amankan tadi. Dari hasil penggerbekan ini, petugas akan melakukan pengembangan terkait pemilik tempat yang diduga sebagai lokasi menggunakan narkoba. Tim Liputan, Kompas TV, Binjai, Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV, Binjai, Sumatera Utara.